Hai guys, di video kali ini aku membuat pasta rica-rica yang komponennya terdiri dari pasta dengan flavor kemangi, saus rica-rica, taburan keju parmesan, dan poch egg bahan untuk pasta kemanginya disini ada tepung terigu, telur, kemangi, dan karam untuk saus rica-ricanya disini ada bawang putih, bawang merah, kemiri sangrai, jahe, kunyit, cabai rawit, cabai keriting, daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas, tomat, daun kunyit, dan daun pandan untuk bahan tambahan saus rica-ricanya disini ada daging cincang, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, dan daun kemangi untuk poch eggnya disini ada telur, cuka, dan karam step pertama untuk pasta kemanginya siapkan wadah blender, masukkan kemangi dan telur kemudian blend hingga halus selanjutnya siapkan wadah masukkan tepung terigu dan garam lalu tuang telur dan kemangi tadi sembari kita saring agar tidak ada ampas yang masuk kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata dan uleni adonan pasta selama 5 menit atau sampai kalis lalu kita ares dalam plastik wrap minimal selama 30 menit jika sudah, keluarkan dari plastik wrap dan terkatakan menggunakan tangan selanjutnya, pipihkan menggunakan rolling pin dan bagi adonan menjadi dua kemudian, pipihkan menggunakan noodle maker beberapa kali hingga permukanya halus dengan ketebalan yang paling tebal jika sudah, beri taburan tepung terigu merata di kedua sisi lalu pipihkan bertahap sampai ketebalan tiga di noodle maker nya selanjutnya, kita cetak menggunakan ukuran yang paling kecil agar hasilnya menjadi bentuk angel hair step kedua untuk bumbu ricah-ricah nya siapkan wadah blender, masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri sangrai, jahe, kunyit, cabai rawit, cabai keriting, dan air secukupnya lalu blend hingga halus selanjutnya, kita panaskan pan kita tumis bumbu halusnya dengan diberi serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, daun kunyit, dan daun pandan tumis dengan api kecil agar flavor rempah-rempahnya keluar jika sudah matang, kita sisihkan step ketiga untuk saus ricah-ricah nya panaskan pan dan beri sedikit minyak tumis bawang-bawang baik terlebih dahulu sampai layu kemudian masukkan bawang putih tumis hingga harum kemudian tambahkan daging cincang dan potongan-potongan kecil tomat tumis sebentar lalu tambahkan 2 sendok makan bumbu rica-rica dan daun bawang tumis dengan api kecil dan bersamaan dengan menumis kita siapkan air untuk merebus dan beri seasoning karam kita rebus pastanya cukup selama 1 menit karena ukurannya yang kecil lalu untuk saus ricah-ricah nya kita beri air rebusan pasta seasoning garam, merica dan gula secukupnya tumis kembali kemudian kita beri kemangi di akhir sisihkan beberapa bagian saus ricah-ricah untuk dituang nanti dan masukkan pasta kemangi lalu aduk hingga rata kemudian masukkan garam dan cukup aduk hingga rata dan aduk memutar sampai terlihat pusaran air lalu masukkan telur dan kita pot selama 2 menit jika sudah, angkat dan masukkan ke dalam air untuk membilas dan menghentikan proses memasak waktunya plating selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nyobain pakein telurnya disini pastanya sendiri sudah wangi ya karena ada tambahan kemangi di adonannya untuk saus ricah-ricahnya disini ada rasa gurih, pedas, manis dari bawang-bawang bayinya dan aroma wangi dari daun-daunannya penambahan parmesan cheese dan potse egg disini memberikan rasa yang creamy untuk membalanskan rasa pedas dari ricah-ricahnya jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, share ke teman-teman kalian dan komen jika ada pertanyaan atau ada ide menu apalagi yang bisa aku buat nanti semoga video kali ini menginspirasi kalian ya see you on the next video, bye-bye selamat menikmati